Selamat malam semuanya dan salam sehat. Kita lanjutkan materi kita pada mata kuliah Mas Daring. Hari ini atau minggu ini topik pembahasan kita yaitu melompokkan machine learning. Minggu ini ini pertemuan ketiga kita. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan pertama dan juga melaksanakan pertemuan kedua minggu yang lewat. Di mana minggu yang lewat kita sudah membahas definisi dari machine learning atau konsep dari machine learning. Di mana machine learning itu semua bekerja sesuai dengan data yang diikuti atau belajar dari data yang diikuti dalam sistem. Dan machine learning bukan hanya bisa bekerja atau bisa belajar dari data yang diikuti, tetapi juga bisa melakukan pengembangan diri atau bisa juga melakukan atau bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Artinya bisa mengembangkan diri sendiri, tidak hanya berasakan data yang telah diikuti sebelumnya. Pengetahuan machine learning dapat belajar dari lingkungan yang ada di sekitar. Artinya dia bisa menyesuaikan diri sendiri. Itu topik pembahasan kita minggu yang lewat. Hari ini kita coba membahas pengelompokan dari machine learning. Jadi machine learning secara kelompok atau secara jenis itu dibagi dalam 3 kelompok yaitu Supervisual Learning, Unsupervisual Learning, dan Resource Management Learning. Jadi pembagian ini sebenarnya adalah bersasakan cara kerja dari machine learning itu sendiri. Atau bagaimana machine learning itu belajar dari ikutan yang dilakukan kepadanya. Jadi artinya machine learning belajar dari data yang diikuti ke dalamnya bagaimana. Ada 3 model cara belajar machine learning. Yang pertama adalah Supervisual Learning. Secara sederhana bahwa Supervisual Learning ini itu pembelajaran terdipin. Kalau kita lihat gambar ini, tertera seseorang manusia yang dimana cara berjalannya itu dimimbing. Ada yang memegang, ada yang memegang, ada yang memegang. Jadi seperti itu kalau lancarnya Supervisual Learning. Makanya disebut dengan pembelajaran. Supervisual Learning adalah suatu pendekatan dalam pembuatan artificial intelligence atau kejarasan buatan. Disebut supervision karena dalam pendekatan ini, machine learning dilantui untuk mengenali pola antara input data dan label input. Tidak hanya itu juga, machine learning juga dilantui untuk mengindiatifikasi kebunga yang mendasari koneksi input dan input data dengan label output. Jadi artinya di dalam proses belajar dengan Supervisual Learning, itu ada yang labelnya, ada kelasnya. hanya dibuat tadi di sini, ada hubungan antara input dan output. Machine learning, secara Supervisual Machine Learning, itu di dalam pengeralah polanya itu harus dikenalkan dulu pola tertentu, baru dikenali. Artinya dia harus melakukan pembelajaran itu, baru pola tertentu dikenali. Jika diibaratkan, Supervisual Machine Learning adalah belajar di sekolah. Saat belajar di sekolah, Anda mempelajari materi atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Supervisual Machine Learning pun demikian. Supervisual Machine Learning dilantui untuk mengenali atau mempelajari data yang diberi lebih khusus. Jadi kalau diibaratkan manusia, Machine Learning ini sama seperti kita kalau masanya belajar di sekolah, ada materinya, ada pembahasan setiap bertemu, ada dosen. Jadi dosen itulah yang mengarahkan kita, atau guru itulah yang mengarahkan kita untuk mempelajar sesuatu. Jadi artinya ada yang membimbing. Hanya disebut pembelajaran. Tetapi di dalam data, di istilahnya data tersebut harus ada input dan harus ada output. Dijelaskan lagi di sini bahwa di dalam data itu harus punya kondisi antara input dan output. Contohnya, dalam data misalnya, nilai setiap akhisi mister. Biasanya kita memperolehnya nilai A, B, C, dan C. Jadi kita anggap bahwa nilai berpimpunnya itu adalah nilai huruf, yaitu A, atau B, atau B+, atau C. Nilai A, B, C, tersebut kan dipengaruhi oleh nilai hadir, nilai tugas, atau kuis, nilai etika, nilai UTS, dan nilai puas. Jadi yang menjadi inputnya itu adalah yang itu tadi hadirnya, etikanya, nilai tugas kuisnya, nilai UTS, dan puas. Sedangkan outputnya itu adalah sedangkan outputnya itu adalah yaitu nilai keterangan. Jadi kalau misalnya kita memperoleh nilai B+, itu pasti dipengaruhi oleh nilai hadir, nilai hadir misalnya, nilai etika, nilai tugas atau kuis, atau nilai UTS dan puas. Jadi nilai B+, atau B, atau A, itu dipengaruhi oleh input. Jadi inilah yang menjadi inputnya, inilah yang menjadi output. Jadi antara output ini dengan input ini sudah pasti memiliki hubungan yang mendasar antara input dengan output. Ini dimaksud dengan harus mendasari koneksi input data dengan label output. Selanjutnya, di sisi lain, suprimation ternyata pembelajar menggunakan masukan data pembelajar yang telah diberi label. Setelah itu membuat perdisi dari data yang telah diberi label. Artinya, suprimation learning ini mengenali sebuah objek itu kalau misalnya sudah dikenali sebelumnya atau sudah dilatih sebelumnya. Sama seperti fidget ring di HP kita, fidget ring di HP kita itu, kita bisa masuk itu hanya kalau misalnya fidget ring kita itu sudah direkam sebelumnya. Jadi misalnya HP Anda punya fidget ring, kalau misalnya saya masuk, pasti tidak bisa. Karena pola fidget ring saya berbeda dengan Anda atau berbeda dengan yang telah direkam sebelumnya. Jadi, dia hanya mengenali sesuatu itu kalau memang sudah dikenali sebelumnya. Sama seperti anak kecil atau baby yang dikenalnya itu yang pertama itu adalah mamatnya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang lain datang, pasti dia tidak mengenal. Pasti itu kalau misalnya ibu-ibu sebu mau mendekati baby tersebut atau mau kami, pasti anak tersebut. Karena memang tidak dikenal. Jadi dalam suatu machine learning ini adalah dia mengenal sesuatu tersebut kalau memang sudah dikenal sebelumnya atau sudah dikenal sebelumnya. Jadi contohnya, kita lihat cara kerja dari agronomi, misalnya kita punya data X dan Y di mana X itu adalah datanya dan yaitu label-nya. Terus ada targetnya itu adalah learning of vision to map X dan Y. Lalu sampelnya itu untuk klasifikasi, regression, objek detektif, semantik, 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 Jadi contohnya itu untuk mengklasifikasikan bahwa ini seepor kucing. Jadi untuk mendefinisikan ini kan punya ciri-cirinya. Jadi kucing itu kan punya ciri-cirinya. Misalnya, katanya berapa, pola-tama-tanya seperti apa, tingginya berapa, apakah punya ekor, tidak, kucingnya dikonsi apa. Jadi machine learning in-learning kucing ini kalau memang sebelumnya datanya ini sudah ada di dalam algoritm, sudah ada di dalam database-nya atau sudah dikonsi sebelumnya atau sudah dilatih. Sehingga bisa diklasifikasi bahwa ini seru seepor kucing atau ti. Selanjutnya, apa saja jenis algoritma yang masuk di dalam super machine learning? Yang pertama adalah ada algoritma regresi, yaitu algoritma regresinya, algoritma polimian, ada juga algoritma decision-stree, yaitu algoritma chart, algoritma detri, ada algoritma cipadima, dan algoritma renopores, dan klasifikasi yaitu algoritma format data yang digunakan untuk super machine learning adalah format data yang berbentuk di sisi sistem yaitu data yang membeli atribut kriteria dan atribut keputusan atau label atau kelas contoh. Jadi, antar super machine learning dengan yang lain itu mempunyai format data yang berbeda. Jadi, seperti di format data yang dibutuhkan di sekum superficial learning adalah dia harus punya atribut kriteria dan atribut keputusan. Jadi, di data kita ini ini adalah atribut kriteria. Sedangkan asal swap atau PCR ini adalah merupakan atribut keputusan atau label atau plus. Jadi, kalau kita baca data ini, misalnya data nomor 1 atau sama ELS, dimana dia positif. Positif artinya positif COVID-19 karena memang kalau dilihat dari kriteriannya, misalnya suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, batu tidak, tapi dia demam, hilang indah dicuma iya ya, hilang indah perasaan tidak, terlahan iya sesama-saat tidak. Jadi, berdasarkan kriteria ini bahwa seseorang itu positif atau tidak. Bagi juga misalnya seseorang yang bernama EMBU, dia suhu tubuhnya di bawah 37 derajat, tidak batu, tapi demam iya, hilang indah perasaan tidak, hilang indah perasaan tidak, setelah halnya bisa nafas tidak, dia negatif. Jadi, berdasarkan kriteria ini bahwa seseorang itu seperti indikasi mengalami punya profisional kelas seperti itu. Artinya, hasil swab PCR ini dipengaruhi oleh kriteria ini. Makanya, format data di dalam software maximum learning adalah harus memiliki atribut kriteria dan atribut keputusan. Jadi, karena di format data, karena di aset facial learning itu berbeda format data. Jadi, kalau kita lihat di sini, dijelaskan lagi, atrib penghasil swab PCR merupakan atribut keputusan label atau kelas. Jadi, semua algoritma yang ada di software facial learning itu adalah harus membutuhkan data dalam bentuk seperti ini. Jadi, atribut kriteria dan punya atribut keputusan label atau kelas. Selanjutnya, membaikin yang ketiga misal learning adalah unsurvation learning yaitu pembelajaran tidak terpimpin. Kenapa tidak pembelajaran tidak terpimpin? Karena pembelajarannya itu tidak terpimpin dan tidak terarah. Contohnya, kita mempunyai data dan data tersebut tidak punya label. Sehingga kita di dalam mengenali polanya itu harus menggunakan rumpus setentu harus menggunakan permulaan tertentu. Jadi, kalau kita baca definisinya misalnya, unsurvation learning adalah suatu teknik yang digunakan dalam membuat aktivitas intelijen. Dalam pendekatan ini tidak perlu melatih algoritma komputer untuk mengenali pola penyusup API. Model ini dirancang untuk bisa belajar mandiri dalam mengumpulkan informasi termasuk mengenali data yang tidak berlebar. Disebut unsurvation karena model pada pendekatan ini tidak perlu dilakukan. Jadi, berbeda yang pertama yaitu sub-facial learning. Unsurvation sub-facial learning itu tidak perlu dilatih. Dia bisa belajar sendiri. Jadi, dia bisa bekerja sendiri tanpa dia dilatih sebelumnya. Tanpa dia dibimbi sebelumnya atau diarahkan. Jadi, dia bebas melakukan jadi, dia bisa bekerja sesuai dengan formula atau sesuai dengan rukusnya telah ada. Jadi, contohnya misalnya kita punya data data tersebut misalnya YACAK kalau kita kelompokkan data tersebut, bisa dia berkelompokkan berdasarkan data terdekat atau bisa juga berkelompokkan datanya berdasarkan data terjauh dan lain sebagainya. dia bisa bekerja bekerja sendiri tanpa dilatih. Jadi, algoritma dari unsurvection learning ini adalah ada data X-nya dan data X-nya yaitu just data saja dan tidak punya label atau datanya tidak punya kolom keputusan lalu goal ini adalah belajar tentang yang tidak definisi sebelumnya atau belajar tentang sesuatu yang sembunyi dalam struktur data. Jadi, contohnya yaitu clustering, dimensionality, reduction, picture, learning, density, dimension, dan lain sebagainya. Jadi, seperti kalau kita lihat di sini, implementasi dari as-facial learning seperti ini, yaitu pengenalan gambar, pengenalan gambar, seperti apa ke dalam gambarnya, bisa dalam buku seperti ini, bisa diambil. Jadi, jenis-jenisnya algoritma yang masuk dalam as-facial learning adalah yaitu clustering, yaitu algoritma kamis, dan dan lain lagi yang lain. Yang kedua adalah dimensional reduction, yaitu bidata konsiasin, meaningful cooperation, dan struktur diskon. Format data yang digunakan untuk as-facial learning adalah data dalam bentuk atribut kriteria dan tidak mempunyai atribut keputusan, label atau kelas, dan data harus dalam bentuk indahkan desimal atau angka. Jelas di sini, bermain terbalik dengan yang pertama tadi, datanya punya label dan punya kriteria, kalau di as-facial learning data yang kita gunakan itu hanya seperti ini, yaitu tidak punya data pertama, akses pertama, terlalu dan tidak punya data pertama. Jadi, machine learning dengan model as-facial learning bisa mempelajar data ini, bisa melakukan pengelukukan data ini tanpa dilatih sebelumnya. Artinya, dia bisa saja mengelukukan data ini, bisa bersahkan data terdekat, misalnya 75 ini, dia lebih dekat, misalnya dia lebih dekat dengan 76, dia lebih dekat dengan 78, 78, jadi yang dekat-dekat tersebut dikelompokkan dalam satu kolom yang jauh-jauh, misalnya 50, lebih dekat dengan 56, 59, maka dikelompokkan dalam kolom yang lain. Artinya, data yang memiliki pemilipan atau homogen akan dikelompokkan pada kolom yang sama, sedangkan kolom yang lain itu adalah tidak memiliki kemungkinan. Jadi, di dalam asal facial learning, data itu bebas mau apai saja berasakan formula yang telah diset sebelumnya. Artinya, data ini bebas mau dikelompokkan, mau dipercet-cet, mau dipercet-cet. Namanya asal facial learning. Jadi, dia bekerja tidak terarah, tidak terimpin. dia bekerja mandiri hanya bahasa kardemus yang diimpin. Jadi, kalau kita lihat perbedaannya, seperti ini. Misalnya, di klasifikasi ini termasuk surface facial learning, sedangkan klasternya adalah asal facial learning. Baik surface facial maupun asal facial learning adalah pendekatan yang dilakukan algoritma komputer dalam mengenali pola data. Surface mengenali data dari label khusus yang telah diberikan sebelumnya. Sedangkan asal facial mengenali data secara read-time begitu saja disajikan. Jadi, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kedua data ini jelas bahwa klasifikasi di sini yang special ini langsung dikelompokkan mana data yang tinggi resikonya, mana data yang menerima resikonya. Jadi, nampak dari warna yang di bawah ini agak merah, yang di atas ini agak warna. hitam, jadi jelas langsung merasakan perbedaan warna langsung disesakan atau dikelompokkan mana yang tinggi resikonya, mana yang tidak. Sedangkan di clustering, data itu tidak langsung dibagi kuat, hanya saja dikelompokkan. Dikelompokkan, ada memang cluster 2, yaitu tinggi resikonya, dan ada clustering 1, dengan benar resikonya saja. ini dibuat di dalam pengelompokkan, tidak langsung dibagi dua. Artinya, ada data-data memang yang seperti ini kan dekat, seperti ini dekat, atau misalnya ini sama ini juga lumayan dekat, artinya dia data ini antara pengelompokkan data ini dengan ini dengan ini itu berasakan jarak. Jadi mereka ini dibisahkan hanya berasakan jarak. Artinya ini data yang ada di sini itu jaraknya itu homogen, juga di sini homogen. Atau hampir sama jaraknya atau jarak datanya tersatu dengan yang lain hampir sama. tetapi antara kedua kelompok ini mempunyai perbedaan atau tidak homogen. Kalau di sini jelas langsung dibagi dua batanya. Ini yang resikonya ini yang tiga resikonya ini yang adalah resikonya dalam dua kelompok atau dua bagian. Ini lagi contohnya kalau kita lihat di sini super master learning ada misalnya buah misalnya buah apel. Tapi model super master learning dia bertanya ini apakah ini sebuah apel. Artinya dia bertanya apakah ini apel atau tidak. Tidak langsung dikerjakan. Kenapa dia harus melihat rekaman sebelumnya. Apakah apel ini sudah pernah di input sebelumnya atau tidak. atau sudah ada datanya tersebut. Jadi kalau misalnya sudah tahu dia sebelumnya bahwa seperti ini berbutuh apel maka bisa dijawabnya it is apel. Jadi diperisi bahwa ini apel. Dengan syarat bahwa apel itu sudah ada sebelumnya. Artinya dia menelali apel ini kalau misalnya sudah dilatih dia bahwa ini apel. berbeda dengan as facial learning tanya kita input jenis yang semua campur misalnya ini modelnya langsung diproses jadi diproses data ini berdasarkan kedekatan walaupun misalnya input datanya misalnya ada apel ada pisan ada jeruk jadi ini diproses semuanya setelah itu baru dilihat mana yang lebih dekat misalnya antar apel di sini kan dekat karena dekat maka dibuat dalam satu kelompok baru juga ini kan kriteriannya dekat maka dibuat dalam satu kelompok bagi juga pisan ini kriteriannya sampir sama atau mungkin akan dibuat dalam satu kelompok ini hasilnya yang sebelumnya datanya campur-campur setelah diproses maka tipunya terbagi tinggi yaitu apel jaruh dan pisan artinya dia tidak perlu dilatih dia langsung membuat proses apapun yang masuk ke badannya makanya dia dikatakan sebelumnya bahwa dia belajar secara kenteng kita seperti bahwa segala sesuai itu harus dikenali dulu baru tahu dia jadi dalam kehidupan manusia dalam kehidupan kita juga proses belajar ini jika kita abus itu pembelajaran hidupnya tidak terbimbang jadi kalau misalnya kita di sekolah itu pendidikan formal dan informal itu biasanya pembelajar tetapi pembelajar tidak pemimpin itu yang kita alami adalah sehari-hari jadi dikumpulan kita bisa apapun yang kita hadapi sehari-hari secara mendadak atau apapun itu itu pembelajaran service learning atau pembelajaran jadi di dalam kehidupan kita pembelajaran ini juga selanjutnya yang terakhir adalah ada re-formation learning re-formation learning yaitu pada skenario ini re-formation learning pas me belajar nanti saling dicampur untuk mengumpulkan informasi me belajar seaktif dan berceras ke lingkungan sehingga mendapatkan balasan untuk setiap aksi dari pembelajaran jadi kalau misalnya asal facial learning misalnya memelompokkan data ini atau membuat data ini membutuhkan data ini membesarkan jarak, kalau ini membelompokkan data ini langsung membesarkan label, kalau reform facial learning, dia membesarkan pembelajaran dan tes asal dicapertinya pembelajaran berdasarkan sebuah percobaan tanyalah sebuah belajaran misalnya ada mobil misalnya mobil kita misalnya di dalamnya misalnya ada mobil ada misalnya diprogramkan di dalamnya ada misalnya program di dalamnya supaya tidak boleh menabrak apa yang ada di depannya jadi dimasukkan dicoba kalau misalnya dicoba ternyata ditabraknya maka dari hasil tersebut di pembelajaran dikasih dulu pembelajaran bahwa ini kalau seperti ini bundanya jangan ditabrak misalnya itulah percobaan ternyata pada saat dicoba dites itu ditabraknya maka di set ulang lagi diulangi oleh pembelajaran tersebut di cek apa yang salah sampai betul-betul mobil ini mengenali bahwa bunda ini tidak boleh ditabrak artinya ada proses perulangan di dalam pembelajaran makanya dibuat di sini pas pembelajaran dan teks dicampai artinya ada pembelajaran dan langsung diuji jadi pembelajaran langsung ada pengujian misalnya di dalam kelas kalau misalnya dalam guru atau dosa itu memberikan materi kepada kita setelah dikasih materi langsung dikasih ujian sama kita jadi dari situ nampak kita paham atau tidak materi tersebut kalau misalnya paham maka dilanjutkan kalau misalnya tidak paham maka diulangi lagi pembelajaran sampai benar-benar kita paham jadi seperti itu model pembelajaran reinforcement dalamnya pastinya pembelajaran yang dimana langsung ada pengujian seperti ini juga misalnya ada sebuah likungan ada sebuah likungan dikenalkan sama si robot ini maka si aging ini pelakunya itu dipercoba apakah dia bisa mengenali likungannya atau tidak kalau misalnya belum maka diulangi lagi sampai betul-betul bisa dimana saja implementasi reinforcement learning yaitu di game jadi dalam kelepasan hari-hari game itu sering kita ubahin baru finansi sektor dan robot ini robot jadi kalau kita nikah robot ini memang belajaran yang memang diimputi di dalam dalam sebuah sistem baru langsung jadi pembelajaran yang dimana langsung ada sistem jadi seperti itu pembelajaran kita di pertemuan kita kali ini yaitu untuk pengelompokan machine learning dimana pengelompokan machine learning tersebut terdiri setiga bagian yaitu superficial learning asoficial learning resoficial learning superficial learning adalah pembelajaran tidak pembimbing pembelajaran terbimbing terarah kenapa? karena data yang dibacanya itu mempunyai label dan suatu objek yang dikenal dia itu harus sudah dikenali sebelumnya atau sudah dilatih sedangkan asoficial learning adalah pembelajaran tidak terbimbing atau tidak terarah kenapa? karena data yang dibacanya tidak mempunyai label kelas atau keputusan jadi data yang dibacanya itu hanya kriteria saja jadi dia bekerja berdasarkan formula yang kepadanya jadi tidak tidak ada pembelajaran sebelumnya itu lah asoficial learning selanjutnya adalah resoficial learning yaitu pembelajaran dimana langsung ada pengujian jadi kalau misalnya pengujian yang belum berhasil maka diulang lagi proses pembelajaran sekian yang bertemu kita di dalam pengelompokan asoficial learning kalau misalnya materinya kurang paham bisa lagi didalami lagi dengan modul-modul yang sudah ada di internet dan juga misalnya kalau misalnya Anda juga bertanya sama saya bisa langsung mengenai saya atau melalui nomor-nomor kota yang saya punya sekian pertemuan kita pertemuan ketiga penjelasan materinya kurang lebih jangan lupa untuk tetap semangat dan yang penting jangan lupa channel saya yang bernama Rumi Channel bisa subscribe like dan komen terima kasih selamat malam dan salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih oras maju-jua maju-jua pahoy terima kasih terima kasih